Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbil'anamin Wassalatu wassalamu'ana asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbil'anamin Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku yang saat ini tengah diberi kesehatan Ada pun judulnya adalah Saat duha'a baca doa ini antara tasahud dan salam agar semua dosa diampuni hajat dikabulkan Saudaraku Salat duha'a Salat duha'a memang sangat dianjurkan untuk selalu dilakukan pada pagi hari di saat matahari sedang naik Mengapa demikian? Karena Salat duha'a ini mempunyai beberapa keunggulan di antara ibadah solat sunnah yang lain Imam Sawqoni berkata dalam suatu hadis bahwa dua rokaat solat duha'a dapat menggantikan 360 kali sedekah Bahkan Nabi Muhammad S.A.W berkaitan dengan masalah solat duha'a ini mengatakan solat duha'a adalah solatnya para nabi para solihin atau orang-orang yang solih para sidikin orang-orang yang jujur dan para tawabin yaitu orang-orang yang suka bertawabat jadi inilah amalan-amalan mulia yang bisa kita contoh dan kita lakukan karena begitu banyaknya manfaat yang kita dapatkan tak terkecuali Allah juga akan secara tidak langsung bagi orang yang menjalankan solat duha'a akan dilimpahkan anugerah rizkinya di dalam kehidupan di dunia ini ada satu hal yang sungguh luar biasa setelah Anda menjalankan solat duha'a maka ketika tasahud akhir dan sebelum salam ada satu amalan yang sungguh luar biasa yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Ali R.A yang sungguh luar biasa karena amalan ini jika dilakukan maka kita pengamalnya siapapun yang mengamalkan akan diberikan ampunan segala dosa-dosanya yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan yang kita tidak tahu dosa apa tetapi Nabi sudah mengatakan seperti ini hal ini telah disampaikan di dalam satu hadis Nabi dari riwayat Imam Muslim yang artinya dari sahabat Ali R.A ia berkata apabila Rasulullah S.A.W mengerjakan solat maka pada akhir bacaan yaitu antara tasahud dan salam beliau membaca Allahum maghfir li ma kodamtu wa ma akhortu wa ma asrortu wa ma a'lantu wa ma asroftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqottimu wa antal muakhhiru la ilaha ilaha anta R.A Muslim itulah doa yang dibaca setelah tasahud dan sebelum salam solat duha yang Anda kerjakan bagi yang sudah mengerjakan silahkan lanjutkan tetapi bagi yang belum lakukanlah dan tambahkanlah ini kami ulang lagi doanya agar lebih paham Bismillahirrahmanirrahim Allahum maghfir li ma koddamtu wa ma akhurtu wa ma asrortu wa ma a'lantu wa ma asroftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqottimu wa antal muakhhiru la ilaha ilaha anta yang artinya Ya Allah ampunilah dosaku yakni dosa yang telah lalu dosa yang akan datang dosa yang saya lakukan dengan sembunyi-sembunyi dosa yang saya lakukan dengan terang-terangan dosa yang karena berlebih-lebihan dan dosa yang engkau lebih mengetahuinya daripada saya sendiri engkau engkau adalah zat yang mendahulukan dan mengakhirkan tidak ada Tuhan kecuali engkau hadis riwayat imam muslim itulah hal yang penting untuk diketahui dan dikerjakan setiap kali Anda melakukan sholat dan duha mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan membawa keberkahan bagi hidup kita ada kesalahan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya akhirul kalam bilahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barukah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati